Sebelum kita memulainya jangan lupa tekan tombol subscribe untuk berlangganan video ini secara gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Indra Farm Kali ini saya akan berbagi tips tentang Cara pencegahan atau penjemprotan kandang Agar tidak kena haratan Sebelum musim pancarubah sebaiknya kita melakukan penjemprotan kandang Agar ternak unggas kita sehat Nah disini saya melakukan penjemprotan kandang cukup murah, mudah dan juga praktis Disini saya menggunakan ada by clean pemutih Selain by clean kita juga bisa menggunakan so clean karena berbahan dasar yang sama Nah untuk melakukan penjemprotan kandang So clean maupun by clean ini sangat aman dan juga sangat ampuh untuk membunuh kuman-kuman Dalam waktu 3 menit kuman-kuman virus di kandang itu bisa terbunuh Yaitu seperti virus gumburu, indi, engkrok yang menyebabkan engkrok itu juga dapat terbunuh dengan cepat Nah cara penggunaannya cukup mudah Yaitu kita gunakan so clean atau by clean dengan air biasa dengan perbandingan 1 banding 9 Yaitu jika takaran so clean atau by clean 1 wadah ini Maka kita menggunakan air sebanyak 9 kali dari botol ini Coba kita praktekan Nah ini sudah ada 1 botol by clean Kita tuangkan ke dalam wadah semprotan Nah by clean dengan 1 wadah seperti ini Berarti kita harus menggunakan air sebanyak 9 kali takaran Terima kasih telah menonton! Nah setelah 1 pemutih dan 9 kali botol pemutih ini Nah selanjutnya coba kita semprotkan ke kandang By clean yang sudah dicampur dengan air mineral biasa atau air putih Dengan perbandingan 1 banding 9 itu cukup aman untuk disemprotkan ke badan ayam Nah dalam waktu 3 menit sebenarnya Ungkas-ungkas itu sudah terbebas dari virus Untuk virus yang berada di luar dalam tubuh hewan Nah untuk mengantisipasinya kita berikan lagi antibody untuk badan ewan yang setelah kita semprot dengan by clean Untuk antibody yang kita berikan nanti bisa kita jelaskan di video selanjutnya Nah sekarang kita praktekan untuk menyemprotkan Kita semprotkan ke seluruh kandang-kandang dan juga di bagian ayam juga aman Baik Cukup sekian Kita dapat melakukan penyemprotan mungkin 1 minggu sekali Atau 1 minggu 2 kali agar kandang kita tetap steril dan terhindar dari penyakit Sekian terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel dari Indraform dapat berkembang Terima kasih Terima kasih